Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman layak tadi ala ahlima melakatih. Subhanaman layak khudu ahlal ardi bi'alwanil azab. Subhana ra'ufu rahim. Allahumma j'ali fi kalbi nuran wa basoran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam bab praktikal supizem di buku, di buku itu ya, di buku yang saya share di grup, itu ada bab praktikal supizem. Suhrawadi membagi empat kelompok manusia, empat kelompok ilmuwan ya, empat kelompok failasub. Itu terkenal. Suhrawadi yang membagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, yang menguasai isrok. Tapi tidak menguasai diskursif reasoning. Tidak menguasai filsafat spekulatif. Nah ini modelnya adalah Bayazid. Bayazid Bustomi. Yang kedua, menguasai dalam diskursif, tapi tidak punya kencenderungan, tidak punya ketertarikan dengan isroki. Nah ini Farabi. Yang ketiga, menguasai keduanya. Ini dibagi tiga ya, dalam istilah praktikal supizem. Yang ketiga, master keduanya ya. Master dalam isroki, dan master dalam diskursif. Atau bahsun, yaitu khalifatullah. Jadi dia menggunakan istilah khalifatullah. Ini menjadi pintu masuk ke sini. Madhab isroki, adalah nama sebuah gerakan yang didirikan, dan disempurnakan oleh para filsuf Persia. Jadi bukan hanya surahwardi. Iluminasi, skul, atau isrok, atau madhab isrokiah itu, adalah para filsuf Persia. Berarti banyak kan? Respon terhadap apa-apa? Kebutuhan historik. Nah, perhatikan, kebutuhan historis. Sejarah. Filsafat menyejarah. Filsafat membumi. Filsafat merespon kebutuhan sejarah. Kebutuhan sejarah hari ini apa? Kebutuhan sejarah tahun ini apa? Respon apa? Yang bisa, untuk merespon kebutuhan sejarah hari ini. Ya, kritikan apa? Oligarki, demokrasi, kapitalisme, perbudakan, dan sebagainya mungkin. Nah, kalau Anda merespon, kita merespon, maka kita juga bisa mendirikan ini, ya. Madhab isrokiah. Karena dia lahir ternyata dari, dari data, dari sajik sejarah. bukan tiba-tiba, bukan tiba-tiba muncul di atas. Apa? Untuk kembali kepada elemen asli dari kebijakan. Yang secara aktual adalah kebijakan pra-Islam Persia. sebagai lawan atau yang kontras dengan Greek Filosofi. Karena Greek ini mempertuhankan akal. Mempertuhankan kecerdasan. Saya tadi, waktu maghrib, diminta tujuh orang, kalau tidak salah, ada orang-orang yang mau ke luar negeri. tanggal 30, sebentar lagi. Diminta pendapatnya. Kata saya begini, di sana itu ada dua belajar ya, dua metode belajar. Dengan ilmu husuli, Anda harus banyak membaca, banyak diskusi, banyak bertanya, menulis, riset. Tapi ada ilmu lain yang tidak boleh kalian lupakan. Yang menjadi fondasi ilmu husuli itu, yaitu ilmu huduri. Dan ilmu huduri itu dicapai dengan metode lain. Dengan metode lain. Karena itu, kalian, ya termasuk saya juga, harus menggunakan metode lain. Seperti misalnya, dekat dengan ustadz, mencintai ustadz, melakukan ziarah ke tempat-tempat suci. Kemudian, menghidupkan manakib orang-orang mulia. Karena sebetulnya, sampai sekarang pun, kebutuhan kita adalah kembali kepada elemen yang asli, yang original dari bijak. Kebijakan yang original, bukan yang Greek philosophy. naik terus. Nah, yang terbaik dan yang paling sistematik dari versi ini, maksudnya versi madhab isroki atau madhab iluminasi adalah mulasadra. Jadi, mulasadra juga dari sisi lain bisa dilihat sebagai pendiri madhab isroki atau iluminasi yang mempresentasikan dengan cara yang betul-betul berbeda penjelasan baru tentang filsafat iluminasi yang ditafsirkan, yang menafsirkan cahaya sebagai wujud, being. Nah, ini metodenya ya. Filsafat isroki memiliki filsafat teologi dan mistikal tujuan Irfan yang berbeda. Untuk tujuan ini, filsafat isroki telah memilih metoda sintetik. Jadi, metoda dari berbagai sumber. metodanya sintetik. Metodanya pluralisme. Sebagai follower dari madhab isroki, maka Anda juga harus, kita juga layak mempertimbangkan metode sintetik. Saya juga mengatakan kepada calon yang mau keluar negeri itu, saya tanya Anda milih jurusan apa? Dia akan melanjutkan S2 ya. Jadi, ke keluar negerinya itu langsung S2. Tafsir. Oke, kata saya, apapun yang Anda pilih, Tafsir atau kalam, tapi Anda harus perkuat dengan metodenya. Saya kadang-kadang kurang berminat kepada ilmu pengetahuan, tapi lemah dalam metodenya. Misalnya, yang saya anggap lemah adalah fikir. karena metodenya itu, itu saja. Deduksi, induksi, dari teks-teks. Atau apapun ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu tradisional Islam, yang klasik maupun modern, Anda perhatikan, bukan nama ilmu itu, bukan title dari jurusan itu, tapi metodenya. Nah, ini sudah menawarkan metode yang menarikan, sintetik metode. Kalau di zaman sekarang, Integral studies, ya. studies. Ini memang tidak mudah, tapi bagi Anda mudah, karena Anda masih muda, masih punya waktu banyak, masih punya semangat banyak, tidak banyak beban. Anda masih 20, masih 30, Anda harus gunakan kesempatan itu, waktu itu, beasiswa itu, jangan hanya dihabiskan untuk mencari uang. Sekalipun Anda berminat menjadi bisnismen, menjadi pengusaha, tapi ilmu itu harus diperhatikan. Anda kuliah, Anda belajar sebagai pengabdian, menjadi peneliti, tapi sisanya menjadi pengusaha. Karena untuk madhab ini, filsafat adalah investigasi, penelitiannya, dan menafsirkan setiap fenomena, alam, batin manusia, metafisik, untuk mencari fondasi yang kokoh terhadap fenomena ini. Jadi, obyeknya alam, batin manusia, dan metafisik. dengan metode pluralis, sintetik, integral study, disiplin integral study, dalam rangka mencari fondasi, fondasi yang kokoh. Kemudian, next, nah ini, ini, ini adalah metode iluminasi, metode isroki. ini ditemukan oleh dokter Mahmud Khotami dalam disertasinya. Ini melihat fenomena, Anda lihat fenomena, Anda lihat di luar, dengan hati Anda, dengan ilmu Anda. Yang pertama, langkah-langkahnya, langkah-langkahnya itu, yang pertama adalah mereduksi dari yang tampak menjadi esensi. Apa yang Anda lihat? Ini zohir atau esensi? Apa yang tampak pada Anda? Nah, Anda harus melihat batinnya. Bisa melihat batinnya. Itu kan ada pohon, ya. Ada kebun, ada langit, ada rumah, ada gunung. Anda harus mereduksinya, menyaringnya, melihat intinya, mahyahnya, esensinya. Ini mahyah, ya. Jadi mereduksi, mereduksi apa? Meringkaskan, ya. menjadi esensinya. Dari esensi, kemudian juga Anda harus mereduksinya, menyederhanakannya, menyimpulkannya, menjadi nafsul arif. Jiwa seorang yang berpengetahuan. dari jiwa yang berpengetahuan, kemudian direduksi lagi, disederhanakan lagi, dikuliti lagi, menjadi jiwa yang identik dengan ma'rifat. Nanti ini perlu penjelasan yang lebih jauh. Nah, kemudian mereduksi lagi kesatuan jiwa itu menjadi wujud. yang mengimplikasikan pembalikan yang baru dari sesuatu atau dari fenomena melalui wujud itu sendiri. nah ini prosesnya ya. Jadi, bagaimana Anda bisa menyaring dari apa yang tampil, apa yang menjadi fenomena itu ke intinya, ke batinnya. Next. Maaf. Sekarang kita kembali kepada diri. Kembali kepada diri sendiri. diri. Karena para failasuk iluminasi atau isroki ini dari sejak Plato hingga kemudian ke murid-muridnya yang sekarang masih ada selalu bicara tentang diri ya. Naps. Perhatikan ada kesejajaran pandangan dengan barat. Pandangan etika tentang diri. Perhatikan. Realisasi diri. Merealisasikan diri. Atau mengaktualisasikan diri. Ini adalah paling tua kan? dan mungkin paling bertahan tema yang paling bertahan dari sejarah moral filsafat. Diri. Aku. Self. Formulasi yang terbaik kembali kepada Aristotle. pandangan yang juga ditemukan dalam tulisan apa? Yahudi Muslim dan Kristen. Philosopel filsuf Yahudi filsuf Muslim dan filsuf Kristen. Semua bicara tentang diri. Man arofa nafsahu arofa robah. Pada kenyataannya ini juga hal yang kemudian tersebar di para filsuf modern dan filsuf kontemporer dan para saintis sosial yang membela tentang bentuk etika absolutisme yang meng apa appelling mengaplikasikan terhadap potensi atau kapasitas manusia secara universal. Misalnya kita akan nemukan didalamkan dalam filsafat kan mengaktualisasikan nomena dalam pice realisasi diri dalam bentuk will yang absolut mungkin Anda sudah belajar kan filsafat barat dengan will pasti kenal dengan nomena pasti kenal hegel realisasi diri ruh yang absolut eric pom seorang apa psikolog ya yang menafsirkan sebagai membukakan power organis jadi ini menurut beliau bicara tentang hal yang sama yang tujuannya adalah bagaimana manusia memahami dirinya bahwa dia bisa menyingkapkan powernya yang sesuai dengan hukum alam oke ini mungkin agak kompleks kemarin di UI itu ada diskusi diskusi formal yang mengisi kakak kelas kalian terma filsafat sadra jadi yang mengisi itu kakak kelas kalian melanjutkan S2 disana tapi saya agak aneh juga mendengar hasil diskusi itu atau presentasi itu dia mengkritik mulasadra misalnya mengkritik taskikul wujud itu abstrak tidak bisa diidentifikasikan tidak bisa diinvestigasi melalui observasi ya iya abstrak kan itu filsafat ini satu lagi buka bab ini bab beli tukannya layar selanjutnya nah langsung ini nah setelah ini apa nah itu nah sebagaimana ditunjukkan bah formulasi yang paling jelas daripada etika merealisasikan diri kembali kepada aristotel kan menurut aristoteles cara yang terbaik untuk menemukan bagaimana manusia mendapatkan kebahagiaan atau eun damonia ya yaitu yaitu menemukan keunikannya di alam dan juga virtu atau arete yang lebih baik diterjemahkan dengan excellent jadi dia harus menemukan excellency nya diri tadi kenapa saya memfoto anda dengan gaya dark gaya mafia untuk menemukan excellency anda keaslian anda arete tinggal ini yang belum ya misalnya apa yang disebutkan arete itu keunikan ya excellence dari pisau apa pisau itu dianggap excellence bagaimana tajam jadi kalau pisau tidak tajam dia kehilangan excellency nya kalau ular apa berbisa kalau ular tidak berbisa itu bukan ular kalau kuda larinya apa kuda itu apa runs well dia bisa lari dengan baik kalau manusia excellency manusianya terletak di sesuatu yang dia sendiri miliki yaitu ras fakultas rasional karena dia adalah hayawan natik nah itu realisasi diri dia harus cari dengan melalui latihan akalnya melatih akalnya manusia yang tidak melatih akalnya melatih kapasitas uniknya tidak melakukan training tentang kapasitasnya sebagai manusia maka dia tidak bisa merealisasikan dirinya karena kebahagiaan manusia disini oke terus nah apapun yang datang dari manusia dari pemimpin yang pertama melalui penunjukan orang-orang karena karena sifat-sifat yang baik dan secara langsung relevan untuk proses realisasi diri maksudnya apa para filsuf kan berpegang bahwa pemimpin itu harus seorang filsuf rata-rata begitu pemimpin itu harus seorang filsuf nabi juga dianggap filsuf jadi apa yang diperintah dari nabi apa yang didatang dari para pemimpin failasuk itu dalam rangka sosialisasi diri supaya realisasi sosialnya itu terjadi bahkan perang sekalipun perang holy war perang suci itu adalah sah dalam arti untuk membuat orang sadar sadar dengan makna aktualisasi yang full tampaknya filsuf ini tidak hanya mem apa mempavoritkan perang bertahan tetapi juga perang menyerang dalam situasi yang dibutuhkan kalau untuk mengaktualisasikan diri jadi bukan untuk menjarah bukan untuk mengambil harta bukan untuk mengeksploitasi bukan untuk mendominasi tapi untuk aktualisasi diri kadang-kadang kan perang itu membuat seorang aktualisasi diri aktual dia menjadi berani dia menjadi keluar seluruh potensinya jadi mungkin anda bisa menjustifikasi ini bahwa terkadang perang itu kalau tujuannya adalah aktualisasi diri self realization itu mungkin bisa dibenarkan tapi kalau tujuannya untuk menjajah menghegemoni menistahkan orang lain haram wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.